Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman Selamat datang di kaum channel Intro Semua umat manusia pasti pernah melakukan zina Baik disengaja maupun tidak disengaja Zina merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Ta'ala Jika dilakukan maka pelaku zina ini harus dirajam di hadapan penduduk sebanyak 100 kali Meski demikian besar ancaman dosa yang akan diterima oleh pelaku zina ternyata Tidak seberapa dengan dosa yang satu ini Dimana dosa ini seribu kali lebih besar dari berzina Ancaman bagi pelaku dosa tersebut adalah hukuman dan kemurkaan Allah Serta mendapatkan kehinaan di dunia dan di akhirat Halo sahabat beriman Apa saja kah dosa itu? Tonton video ini hingga akhir ya Agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat Berikut ini waspada Dosa ini seribu kali lebih besar dari zina tak ada ampunan Versi dari kaum channel Orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja Sahabat beriman Di antara kita pasti pernah lalai tidak melaksanakan sholat Karena manusia tidak pernah luput dari kesalahan Tapi tahukah kalian sahabat beriman Pada dosa meninggalkan sholat lebih besar daripada berzina Mencuri, merampas harta orang lain Dan minum minuman keras Sholat adalah ibadah wajib umat Islam Sholat merupakan fondasi dasar agama Islam meninggalkan sholat Maka sama saja dengan meruntuhkan tiang agama Dan membuat Allah menjadi murka Ibn Qayyim Al-Jawziyah Rahimahumullah berkata Kaum muslimin bersepakat Bahwa meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja Merupakan dosa besar Yang paling besar dan dosanya lebih besar Dari dosa membunuh, merampas serta orang lain Berzina, mencuri dan minum minuman keras Orang yang meninggalkannya Akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah Serta mendapatkan kehinaan di dunia dan akhirat As-Solat halaman 7 Namun sebelum video semakin berlanjut Klik dulu tambah loncengnya Supaya kita tetap berdebar Siar melalui channel ini Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat Amin Yarobal Alamin Azab meninggalkan sholat Sholat adalah kunci dari diterima atau tidaknya setiap amalan yang kita lakukan Bahkan sholat menjadi penentu yang paling origin Pada saat manusia ditimbang amalnya pada zaumil hisab nanti Manakala sholat seseorang baik, maka akan baik pulalah seluruh amalnya Akan tapi bila sholatnya buruk, maka akan buruklah semua amalnya Oleh sebab itu, sebagai muslim kita pun perlu menjaga sholat kita Agar kita diselamatkan dari siksa neraka sakar Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang melihara atau mengerjakan sholat Maka ia akan mendapat cahaya atau nur Petunjuk jalan dan kebebasan selamat pada hari kiamat Barang siapa tidak melihara sholat Yang tidak akan mendapat cahaya, petunjuk jalan dan kebebasan Bahkan di hari kiamat nanti Ia akan bersama Korun, Fir'an, Hamam, dan Ubay bin Haraf Hadis Riwayat Ahmad dan Tom Berani Maksudnya, orang yang meninggalkan sholat Jika ia seorang pemimpin akan masuk neraka bersama Fir'an Jika seorang pejabat akan masuk neraka bersama Haman Jika seorang hartawan, maka ia akan masuk neraka bersama Korun Dan jika seorang saudagar atau pedagang atau petani Maka akan masuk neraka bersama Ubay bin Haraf Lantas bagaimana akibat bagi orang-orang yang lalai dan seringkali meninggalkan sholat? Adapun siksa yang akan dirasakan di dunia adalah dihilangkan keberkahan usianya Dihapus aura orang-orang saleh dari wajahnya Setiap amal kebaikan yang ia kerjakan tidak akan dijadikan sebuah pahala oleh Allah Ta'ala Selanjutnya, siksa yang akan didapatkan saat akan mati oleh Allah yang meninggalkan sholat antara lain Ia akan mati dalam keadaan terhina Ia akan mati kelaparan dan ia akan mati penuh dengan dahaga meskipun diairi dengan air lautan dunia Kemudian siksa yang akan didapat di alam kubur adalah disempitkannya kuburnya Sehingga tulang rusuk akan remuk dan berantakan Karena ada api yang dihidupkan di dalam kuburnya Kemudian dimasukkan dalam mulutnya dan akan keluar dari duburnya Kemudian malaikat mengumumkan Ini adalah balasan orang yang menyepelekan perintah Allah Kisah Nabi Musa dan Wanita Pendosa Dikisahkan suatu ketika, seorang perempuan mendatangi Musa alaihi salam Perempuan tersebut sahabat beriman berwajah lesu Berpakaian lusuh dan tampak padanya penyesalan yang mendalam Perempuan tersebut meminta kepada Nabi Musa untuk memohon pada Allah Agar mengampuni dosa-dosanya yang teramat besar Nabi Musa lalu bertanya Dosa apakah yang telah engkau perbuat? Aku telah meminum minuman keras hingga kehilangan akal sehatku Kemudian aku melakukan zina Kemudian setelah anakku lahir aku tak ingin orang-orang tahu aku bersina Hingga aku membunuh anakku Mendengar hal itu Nabi Musa marah Lalu ia berkata Pergilah dari rumahku Aku takut Allah akan segera menimpakan musibah Sebagai akibat dari dosa-dosamu Dengar perkataan Musa alaihi salam Perempuan itu pun pergi Ia menangis dan putus asa Ia begitu takut dan menyesali dosa-dosa yang telah ia perbuat Telah lama kemudian malaikat Jibril menghampiri Musa Wahai Musa Mengapa engkau mengusir orang yang ingin bertaubat kepada Allah SWT Lalu Jibril bertanya lagi Apakah engkau mengetahui Perbuatan yang dosanya melebihi dosa-dosa yang diperbuat perempuan tadi? Nabi Musa kehiranan Lantas ia balik bertanya Dosa apakah yang lebih besar dari meminum hamer Berzina dan membunuh? Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja Maka dosanya lebih besar dari dosa perempuan tadi Jawab Jibril Mungkin sebagian dari kita pun bertanya-tanya Mengapa ibadah yang pelaksanaannya butuh waktu tak sampai 10 menit itu Memiliki implikasi dosa yang begitu berat hukumannya Melebihi minum-minuman keras berzina serta membunuh? Pentingnya menjaga sholat 5 waktu Sholat adalah kewajiban utama bagi umat muslim Dan juga mencari tiang fondasi agama umat islam Itu berarti pada siapa meninggalkan sholat dengan sengaja sama saja Dengan meruntuhkan agama Allah Ta'ala Itulah yang membuat Allah menjadi murka Mengiakan kisah Musa tadi Ibn Qayyim Al-Jawziah RA mengatakan Bahwa meninggalkan sholat adalah dosa besar yang paling besar Dosanya melampui dosa berzina, merampas serta orang lain mempunuh, mencuri dan meminum minuman keras Orang yang meninggalkan sholat akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah Sekaligus mendapatkan kehinaan di dunia dan di akhirat Tentang beratnya dosa meninggalkan sholat Rasulullah SAW juga pernah mengatakan Dalam riwayat lain juga dikisahkan Tentang bagaimana mengerikannya siksaan yang diterima Kaum muslim ini yang sengaja meninggalkan sholat Jelaslah siapa mendirikan sholat Maka ia mendirikan agama Allah Setelah juga menjadi salah satu cara kita berkomunikasi kepada Allah Ta'ala Sarana untuk memohon langsung kepada sang holik Sekaligus memperlihatkan Bahwa kita mempentingkan Allah dibandingkan segala urusan dunia Yang seolah tiada habisnya Mari mendirikan sholat Mari selalu mengingat Allah Wallahu'alam bisawab Sahabat beriman Apakah kita sudah menunaikan ibadah sholat 5 waktu? Semoga informasi tadi bermanfaat ya Dan buat kita berpikir lebih bijak Mari bangun kami channel ini Dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan Dan tombol loncengnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa tonton video yang lainnya